Intro Halo para kaum merubahan, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat menarik dan keren banget Film ini berjudul Every Last One of Them yang dirilis pada tahun 2001 Daripada berlama-lama lagi, mending kita masuk saja ke alur ceritanya Film dimulai dengan adegan seorang pria yang memasuki sebuah bar Pria itu bernama Hunter Dan bar tersebut dipenuhi oleh pereman kota dan sejumlah anak muda yang sedang menggunakan narkoboy Ketika Hunter tiba, seorang wanita menyebutnya dan bertanya apa tujuan kedatangannya ke sana Setelah itu Hunter dihampiri oleh seorang bocah bernama Bobby Bobby merasa terganggu dengan kehadiran Hunter yang terlihat sombong dan tiba-tiba Hunter langsung menghajar Bobby Ternyata Bobby yang dihajar adalah anak dari Nicholas Seorang mafia yang menjadi penguasa kota tersebut Kejadian itu mengundang perhatian Nicholas Ayah Bobby Yang datang ke tempat itu karena keributan yang terjadi Hunter yang tidak memiliki cara untuk melawan karena langsung dihadapkan dengan ancaman pistol Terpaksa hanya bisa diam saja tanpa melakukan perlawanan sedikit pun Tak lama kemudian, Hunter sadar bahwa dirinya terborgol dan berada di dalam ruangan interogasi Di sana, Inspektur Stun dan anak buahnya sudah menunggu Mereka adalah polisi korup yang tunduk pada kehendak Nicholas sebagai mafia penguasa kota Meskipun Hunter tidak menjawab satu pun pertanyaan yang diajukan Nicholas memutuskan untuk segera pergi karena adiknya Maggie sedang memanggang roti di luar Sementara itu, Nicholas bertemu dengan Inspektur Kim Seorang petugas polisi yang jujur dan adil yang sedang menangani kasus Hunter Melihat perlakuan tidak adil yang diterima oleh Hunter dari Inspektur Stun Inspektur Kim memutuskan untuk membebaskan Hunter Tetapi bagaikan buah si malakama Setelah Hunter dibebaskan oleh Inspektur Kim Ia malah menyerangnya dengan maksud untuk mendapatkan kendaraan Kim Agar dapat melarikan diri Di sisi lain, setelah Nicholas tiba di rumahnya Ia langsung mendatangi Bobby Ia bertanya kepada anaknya mengenai alasan Hunter datang mencarinya dan mengganggunya Saat mereka sedang makan, Nicholas menanyakan tentang foto yang ia tunjukkan kepada Bobby Yang ternyata diambil dari dompet Hunter oleh Maggie Setelah itu, Nicholas dan Maggie pergi untuk pertemuan dengan salah satu klien proyek mereka Mereka berdua bertanggung jawab atas keamanan suatu lahan yang sangat luas Yang membutuhkan pasokan air bersih yang sangat jernih Mereka bekerjasama dengan seorang pengusaha bernama Victor Yang memiliki niat jahat untuk mencari investor yang tertarik dengan proyek tersebut Di tempat lain, Hunter membawa mobil yang ia curi menuju rumah Nicholas Rencananya adalah untuk menghadapi anggota keluarganya sendirian dan menghentikan mereka Di tengah perjalanan, Hunter memeriksa isi bagasi mobil yang ia bawa Ternyata di bagasi mobil tersebut terdapat banyak senjata dan amunisi yang cukup untuk melukai orang Melihat hal tersebut, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan cepat untuk menghadapi Nicholas Setelah pertemuan, Nicholas dan Maggie pulang ke rumah Dengan keadaan panik, Nicholas merasa khawatir bahwa Hunter dapat menghancukan semua proyek yang telah mereka lakukan Ternyata, keluarga di rumah memiliki suatu rahasia yang terkait dengan Hunter Maggie mencoba menenangkan kakaknya dan mereka berdua masuk ke dalam rumah Namun tanpa disadari oleh Nicholas, Hunter telah tiba di sebelahnya Bobby yang datang memberitahu ayahnya untuk segera membunuh Hunter Karena ia tidak ingin Hunter mengetahui sesuatu yang mereka lakukan di masa lalu Mendengar hal itu, Hunter bertanya apa maksud dari pernyataan Bobby tersebut Karena situasi semakin rumit, Jack akan menjelaskan apa yang mereka praktikan sejak awal Mengulang kejadian beberapa minggu yang lalu Melissa, seorang gadis ternyata adalah anak dari Hunter yang juga merupakan seorang pemakai narkoboy Melissa sering menelpon Hunter Tetapi karena Hunter sedang menjalankan tugas sebagai anggota pasukan khusus Ia tidak dapat mengangkat telpon dari anaknya tersebut Melissa merasa kecewa karena tidak dapat berkomunikasi dengan ayahnya Sehingga ia memutuskan untuk membuat keputusan yang buruk dengan pacarnya Bobby yang juga dikenal sebagai Bobby Bokong Biru Yang sangat itu sedang dalam pengaruh narkoboy Mereka berdua menyuntikkan narkoboy yang mereka miliki kepada Melissa sebelum berhubungan intim Namun sebelum mereka sempat melakukannya, Bobby diganggu oleh Inspektur Stone yang kebetulan berada di sekitar Inspektur Stone memperhatikan keadaan Melissa dan melihat tanda-tanda overdosis Dalam kepanikan, Bobby dan Inspektur Stone memutuskan untuk melaporkannya kepada Nicholas Nicholas ingin menghindari situasi yang semakin rumit Memutuskan untuk membawa Melissa yang masih bernapas ke sungai dan menenggelamkannya sebagai cara untuk menyudahkan semuanya Karena situasi semakin rumit, Jack akan menjelaskan apa yang mereka pertikaikan sejak awal Mengulang kejadian beberapa minggu yang lalu Kembali ke saat ini Hunter melihat tindakan Bobby yang mencurigakan seperti sedang menyembunyikan sesuatu Tanpa diduga oleh Nicholas, Hunter mengambil tindakan drastis dengan langsung membunuh Bobby melalui tembakan Hunter memutuskan untuk melarikan diri dan masuk ke dalam hutan yang berada di sebelah rumah Nicholas Sementara itu, Nicholas yang melihat anaknya sudah tidak bernyawa bersumpah untuk menghabisi Hunter dengan cara apapun yang diperlakukan Sekarang Hunter menjadi buronan di seluruh kota karena telah membunuh anak dari penguasa kota tersebut Sebagai seorang anggota pasukan khusus, Hunter memiliki keahlian dan kemampuan yang sulit diimbangi oleh kepolisian dalam hal pertempuran dan aksi pembunuhan Di luar hutan, Inspektur Stun dan seorang anak buahnya yang penakut melihat tanda tanda kekerasan dan mendengar suara tembakan yang terus terdengar Stun memperkirakan bahwa Hunter mungkin telah tertangkap Mereka bergegas menuju suara tembakan tersebut tetapi dengan malangnya yang mereka temukan adalah prajurit mereka yang terbunuh oleh Hunter Malam pun tiba dan setelah mencapai serangkaian pembunuhan yang berhasil, Hunter memutuskan untuk beristirahat dan merawat lukanya di sebuah gubuk kecil Selama perburuan dan konfrontasi dengan polisi korup yang mengejarnya, ia mengalami luka-luka yang perlu diatasi sebelum melanjutkan perjalanannya Di sisi lain, kita melihat Nicholas dan Maggie didatangi oleh Victor Victor memberitahu mereka bahwa keributan yang terjadi di dalam keluarga mereka tidak boleh diketahui oleh investor mereka Jika investor mereka mengetahui situasi tersebut, mereka mungkin tidak akan mengalokasikan dana mereka untuk proyek yang sedang dijalankan Nicholas yang sedang dalam keadaan berduka tidak mampu merespon kata-kata Victor Ia hanya terdiam dan menerima apa yang telah dikatakan Sementara itu, Maggie yang menyadari keadaan Nicholas yang terpuruk mencoba untuk menenangkannya dan memberikan dukungan Kesokan harinya, sebuah helikopter mendarat di rumah Nicholas Disinilah kita diperkenalkan dengan teman dekat Hunter yang bernama Murph Yang juga merupakan kepala pasukan khusus MRH Murph dengan mudah masuk ke dalam rumah Nicholas Sementara Maggie yang tidak mengenalnya terheran-heran dengan kedatangan Murph Ternyata tujuan kedatangan Murph adalah untuk membawa Hunter kembali ke timnya Karena ia tahu bahwa Hunter adalah salah satu aset negara yang paling berharga Maggie hanya bisa terdiam mendengarnya Sementara Nicholas datang dan bertemu dengan Murph Nicholas meremehkan semua cerita yang diceritakan oleh Murph mengenai Hunter Yakin bahwa ia sendiri cukup mampu menghadapi Hunter Murph yang melihat kesombongan Nicholas hanya bisa tertawa karena ia tahu bahwa Hunter adalah sosok yang mampu melawan seluruh regu pasukan khusus seorang diri Di tempat persembunyian Hunter ia berhasil ditemukan oleh Inspektur Stun dan anak buahnya Namun tiba-tiba Hunter melawan dan berhasil mengalahkan Inspektur Stun Kemudian Inspektur Kim tiba di tempat tersebut Hunter dengan singkat padat dan jelas menjelaskan bahwa ia ingin bekerja sama dengan Kim Karena ia percaya bahwa Kim adalah seorang polisi yang jujur Hunter kemudian memberitahu Kim bahwa tujuannya sebenarnya adalah untuk membalas dendam atas putrinya yang telah diperlakukan secara tidak senonoh oleh keluarga Nicholas Oleh karena itu Hunter meminta bantuan Kim untuk menyelidiki kasus hilangnya putrinya Kim yang mendengar cerita itu tidak bisa menolak permintaan Hunter Karena sejak awal yakin bahwa Hunter adalah orang yang tidak bersalah Setelah meminta Inspektur Kim untuk menyelidik kasus hilangnya Melissa Hunter kembali bermain-main dengan Stun yang masih ia tahan Hunter bertanya kepada Stun mengenai kejelasan mengenai kematian putrinya Stun hanya bisa memberitahu bahwa ia sangat menyesali perbuatannya terhadap Melissa Namun ia tetap bersikeras bahwa kematian Melissa bukanlah hasil dari tindakannya Mendengar hal tersebut Hunter merasa tidak puas dengan jawaban Stun dan akhirnya membunuhnya Di sisi lain kita melihat Victor dan Murph sedang berdiskusi tentang pembantaian yang dilakukan oleh Hunter Victor mengatakan bahwa ia akan melakukan segala cara untuk melindungi investor dan agar bisnisnya tidak terganggu Pada saat itu Murph menawarkan kerjasama kepada Victor untuk menggantikan posisi keluarga Nicholas Tanpa berpikir panjang Victor langsung menerima tawaran tersebut Dengan kesepakatan itu Murph memiliki kebebasan untuk menyelamatkan Hunter yang sedang berjuang sendirian di dalam hutan Di kantor kepolisian Murph datang dengan membawa pasukan khususnya karena ia sangat menyadari kemampuan Hunter Ia dan inspektor Kim bekerjasama untuk membela Hunter dari jaratan hukum Mereka tahu bahwa Hunter tidak akan keluar dari hutan sebelum ia berhasil membalas dendam dengan membunuh seluruh anggota keluarga Nicholas Hunter bersikeras untuk menuntaskan misinya dengan tekad yang kuat Mendengar tekad yang bulat dari Hunter untuk membalaskan dendam Murph memutuskan untuk bertemu dengannya di suatu tempat dengan maksud untuk bekerjasama Beberapa saat kemudian Hunter dengan mudah mendapatkan mobil untuk pergi ke tempat pertemuan yang ia dan Murph sepakati Di tempat lain inspektor Kim terlihat tengah menyelidiki banyak kasus gadis hilang di kota mereka Ternyata semua bukti yang ditemukan mengarah ke keluarga Nicholas Namun hingga saat ini semua polisi yang terlibat berhasil dibuat diam dengan imbalan uang yang sangat besar Cerita kembali berfokus kepada Hunter di tempat pertemuannya dengan Murph Namun mereka tiba-tiba dikepung oleh sejumlah tentara bayaran yang merupakan milik Nicholas Meskipun demikian dengan kemampuannya yang luar biasa Hunter mampu dengan mudah mengatasi semua musuh yang ada di sekitarnya Dengan kecepatan dan ketepatan gerakannya Dia berhasil melumpuhkan setiap penyerang yang datang ke arahnya Mumpi yang sejak awal telah menyadari bahwa Hunter memiliki kemampuan untuk mengalahkan semua tentara bayaran Meminta inspektor Kim untuk segera menjemput mereka Mereka berharap bahwa dengan bantuan inspektor Kim Mereka dapat memberikan dukungan dan pertolongan kepada Hunter dalam menghadapi situasi yang semakin rumit di sekitar mereka Inspektor Kim segera bergerak menuju lokasi untuk bergabung dengan Murph dan membantu Hunter Nicholas sambil memandangi sungai di depan rumahnya Merenungi semua kesalahan dan kebodohannya dalam menutupi tindakan kelalaian anaknya Dan keterlibatan polisi korup yang telah ia percayai Ia merasa berat hati dan penuh penyesalan atas konsekuensi dari tindakan-tindakan tersebut Namun ketika ia akhirnya tiba di rumah ia menyadari bahwa suasana di dalam rumah terasa hening dan tidak seperti biasanya Hunter setelah tiba di rumah Nicholas dengan tegas mengonfrontasi Nicholas tentang kasus kematian anaknya Nicholas dalam keadaan terkejut Memulai ceritanya bahwa Melissa meninggal karena overdosis narkoboy Bukan karena pembunuhan yang dilakukannya Namun Hunter dengan yakin mengetahui bahwa anaknya bukanlah seorang pemakai narkoboy yang sedemikian ekstrim Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Nicholas dalam kasus tersebut Dalam ketakutan dan tekanan yang ditimbulkan oleh Hunter yang memegang pistol di dekat kepala Maggie Nicholas akhirnya mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya Ia mengakui bahwa Melissa sebenarnya bukanlah korban overdosis narkoboy Melainkan pembunuhan yang direncanakan dengan sengaja Nicholas menjelaskan bahwa ia terlibat dalam konspirasi yang melibatkan Victor dan beberapa anggota keluarga lainnya Untuk menyembunyikan fakta tersebut Mereka ingin menutup-nutupi kebenaran tentang kematian Melissa Agar proyek dan reputasi mereka tetap terjaga Nicholas merasa sangat menyesal atas perbuatannya Dan memohon agar Hunter memberinya kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran secara lengkap Situasi semakin rumit Ketika Hunter dan Mul berhasil membawa Nicholas dan Maggie turun untuk ditangkap oleh polisi Maggie dan Nicholas merasa bingung karena mereka seharusnya diselamatkan Namun malah ditangkap Kim dan Mul yang berada disana tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai situasi tersebut Sementara itu Hunter merasa bahwa dendamnya telah terpenuhi Dan dia telah menemukan jawaban atas kematian Melissa yang sebenarnya Yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga Nicholas Film pun berakhir dengan adegan Nicholas dan Maggie yang ditembak oleh Mul di dalam mobil Dan cerita pun selesai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya